Intro Selamat siang Pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Has Berita 1 bersama saya Fitri Begantara Dan juga bersama saya Ahmad Murodi Hari ini kita akan membahas topik evaluasi ibadah haji 2016 Pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 Terbilang lancar Namun ada beberapa catatan tim pengawas haji Yang harus dibenahi untuk ibadah haji tahun depan Beberapa persoalan yang menjadi perhatian DPR antara lain Soal penerapan teknologi informasi, sistem manajemen haji Dan kesiapan operasional di tanah suci Dari catatan tim pengawas haji DPR menemukan beberapa permasalahan yang harus dibenahi ke depannya Di antaranya tenda tempat hukuf yang tidak layak Dan toilet yang kurang memadai Untuk saat ini tentu tidak bisa berbuat banyak Karena waktunya sudah sangat mepet Tetapi untuk tahun depan kita tidak mau Tenda untuk jemaah haji kita Indonesia seperti ini Kita harus perbaiki Selain itu DPR menilai lokasi mabit jemaah haji Indonesia Terlalu jauh dan memberatkan jemaah Lokasi mabit Indonesia di Minajadid Berjarak sekitar 5 km dari lokasi melempar Jumroh Saya dapat keluhan malam tadi Dari beberapa pihak yang di Aropah Yang di sini juga Sudah AC-nya mati Kemudian lapunya mati Perjalanan jauh 5 km ke Jamarot Satu jalan Begitu pulang 5 km lagi 10 km Bayangkan mereka begitu nyampe ke tenda Sudah AC-nya tidak ada Kemudian kipas angin tidak ada Listrik mati Kemudian panas Mereka baru saja sampai pulang dari Jamarot yang 10 km itu Ketua DPR RI berjanji akan ikut aktif membantu pemerintah Untuk melakukan pendekatan khusus kepada pemerintah Arab Saudi Guna perbaikan pelaksanaan haji tahun depan Tim Liputan, Berita 1 Pemirsa penyelenggaran ibadah haji tahun ini dinilai masih belum sesuai harapan Beberapa persoalan menjadi perhatian DPR Antara lain mengenai penerapan teknologi informasi Sistem menama Jamarot Haji dan kesiapan operasional di Tanah Suci Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami Inspektur Jenderal Kementerian Agama Bapak M. Yassin Setelah nanti juga akan bergabung bersama kami Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Alita Her Melalui sambungan telponnya Kita ke Pak Yassin dulu Selamat siang Pak Selamat siang, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Yassin Pak Yassin ini merupakan yang ikut Serta pada saat pelaksanaan ibadah haji Mengawasi secara langsung Ini dari Kementerian Agama sendiri Pak Melihat evaluasi dari pelaksanaan haji tahun ini Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Ya Jadi layanan ibadah haji itu Terdiri dari berbagai Aspek layanan Yang mulai dari layanan di dalam negeri Sampai di Arab Saudi Arab Saudi Sebagai mana yang kita ketahui itu ada Ada layanan catering Ada layanan akomodasi Layanan transportasi Dan layanan ibadah pada waktu Para jamaah itu melaksanakan ibadah di Aropah Yakni wukup di Aropah Kemudian mustalibah dan di Di Mina Yaitu di Mina itu bermalam atau mabit Untuk siangnya adalah untuk melempar jumroh Secara keseluruhan Perlu kita sampaikan itu berjalan dengan baik Tentu ada kelebihan dan kekurangannya Oke Kalau dibandingkan dengan tahun lalu Walaupun sampai saat ini belum selesai sepenuhnya Karena ini kan prosesi pemulangan Ada yang bergerak dari Mekah ke Madinah Itu adalah gelombang kedua Untuk melaksanakan sholat arba'in Dan yang sudah melakukan sholat arba'in Kemudian haji itu adalah gelombang pertama Sudah mulai tahap pemulangan ke Indonesia Bisa dikatakan lebih baik dibanding tahun yang lalu Lebih baik dibanding tahun lalu Pada perode yang sama Baik, Pak Yasin Kalau misalnya kita bicara sarana dan prasarana Ataupun kegiatan operasional di Tanah Suci Tadi mungkin dilihat dari informasi Juga ada beberapa kelemahan diantaranya Mengenai kondisi tenda itu sendiri Yang tadi dikatakan lama Dan kurang memadai lah Untuk jamaah haji reguler Ini bagaimana dari Kemendak? Ya, kalau dari aspek tenda Kebetulan yang diperlihatkan tadi Ada tenda yang tidak ada dinding kainnya Tapi tidak semuanya seperti itu Hanya beberapa yang tidak ada tendanya Tapi yang perlu diketahui oleh masyarakat Bahwa tindak-tindak yang ada itu Dengan karpet yang baru Dengan fasilitas ada kipas angin Yang disertai dengan semprotan air Atau water fan lah Atau water cooler lah seperti itu Water fan mungkin tepatnya Kalau tahun lalu itu water cooler Yangnya menghadap ke depan Sehingga jangkauan kepada Jemaahnya terbatasnya Jemaah untuk bisa merasakan Dinginnya air itu Tidak bisa merata Tapi kalau sekarang Dengan berbaik kelemahan dan kelebihannya Itu lebih baik dibanding tahun yang lalu Kalau mengenai tindak-tindak yang kurang layak Tentunya hanya dinding saja yang perlu dipasang Sehingga perlu usulan dari kami Sebagai juga tim pengawas internal Di Kementerian Agama Itu ada kepala daerah kerja di Arofah Mina, Musdalipah dan Mina Karena selama ini hanya daerah kerja di Mekah Dan juga Madinah ya? Dan daerah kerja di Bandara Padahal inti haji itu adalah di Arofah Oke, baik Sehingga persiapan Mana tindak-tindak yang tidak ada kainnya Itu pasti akan dipeteksi oleh Kepala daerah kerja di Arofah Musdalipah dan Mina Oke, sekarang kita ke Pak Ali Selamat siang Pak Ali Assalamualaikum Pak Ali ini mungkin Caratan dari DPR seperti apa nih Pak Menyikapi pelaksanaan uji 2016 Jadi ada empat hal yang Kami melakukan pengawasan Yang paling pokok ketika di sana Saya baru pulang dua hari yang lalu ini Pertama itu faktor akomodasi Kedua konsumsi Tiga kesehatan Dan empat itu transportasi Yang paling menonjol di antara empat itu Menyangkut masalah akomodasi Akomodasi ya memang Seperti yang dikatakan Pak Yassin tadi Dan juga hasil temun kami bersama dengan ketua DPR Jarak tempuh memang dari Jamarat Ke Maktab itu Memang jauh lima kilometer Dan saya melakukan itu Jalan kaki malam hari Itu habis lempar Kemudian keliling sampai ke posko Baik lagi memang lebih dari 10 kilometer Jadi memang perlu dievaluasi kemudian hari Mengenai jahat tempuh Karena usia Usia jamaah kita kan rata-rata di atas Yang risiko tinggi itu kan cukup banyak 51% dan itu hampir rata-rata orang tua Sementara tidak bisa diperkenankan Untuk menggunakan kursi roda Kecuali terbatas 1-2 Kemudian kendaraan juga tidak bisa Dalam perjalanan juga Tidak disediakan air minum Dan seterusnya Makanan juga tidak disediakan Jadi memang Jemaah kita Untuk jarak tempuh seperti itu Memang diperlukan evaluasi Dan malam harinya Kami koordinasi dengan Menteri Agama Memang ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi Tidak mempersilahkan Tidak memperkenankan Ada tempat-tempat berminum Di selama perjalanan itu Dan tidak boleh ada Penjualan makanan Karena kalau sekali Satu titik jual minum makanan itu Akan terjadi penumpukan jamaah Sementara Dari jam Maret menuju ke posko Indonesia itu Kemaktad Indonesia itu Melalui terowongan Ya itu dikhawatirkan Terjadi penumpukan Yang mengakibatkan Hal-hal yang tidak diinginkan Oke Itu dari segi akomodasi Pak Ali Kalau Anda lihat sendiri Di lapangan Pada saat pelaksanaan ibadah haji Bagaimana dari sisi kesehatan Mengenai rasio Tenaga kesehatan Dengan jumlah jamaah haji Indonesia sendiri Dari saya juga langsung bicara Dengan padijen perayanan kesehatan Yang ada di Maktad kita Di posko kita Memang Rasio dokter terutama Tenaga kesehatan Itu masih jauh Dari jumlah Jamaah haji kita Sehingga Kemudian Poliklinik kan Cuma satu disitu Kalau perlu Posko kliniknya Itu ditambah Di beberapa tempat Dengan rasio jumlah Jamaah haji kita 168 ribu Sekian itu Oke Maka tidak cukup Dokter terutama spesialis Tertentu Yang memang Untuk bisa Melayani jumlah Kasus Yang ditangani Disitu Rata-rata jumlah kasus Itu kan Kebanyakan Dehidrasi Kekurangan air Kelalahan Sehingga memang Diperlukan penambahan dokter Nanti kita akan Kaji bersama-sama Dengan kementerian kesehatan Baik Ya Pali kita ke Pak Yassin Terlebih dahulu Pak Yassin mengenai Akomodasi sendiri Tadi dikatakan Jarak tempuh Pulang pergi Ini sampai 10 km Padahal kita ketahui Jamaah haji Indonesia Lebih dari 50 persennya Kan berusia Di atas 50 tahun Seperti itu Bagaimana Ya Ada penempatan Tenda ya Klasifikasi akomodasi itu Mungkin perlu kita Samakan persepsinya Akomodasi itu Bisa saja Itu berubah hotel Atau bisa saja Mungkin seperti Istilah dari Pak Lita Her tadi Pak Ketua Komisi 8 Tadi termasuk Tenda Tenda memang Ada sebagian Yang Berlokasi Di Muaisim Itu jaraknya Kurang lebih 2 km 2 sampai 3 km Tapi melalui Terungan Terungan itu Juga difasilitasi Seperti Apa itu namanya Seperti Ban berjalan Begitu ya Disitu Tapi pendek-pendek Memang Nah kemudian Yang Lebih jauh lagi Itu Di Di Minat Di Minajadid Atau Masair Ya Istilah Wilayahnya Masair Tapi orang mengatakan Minajadid Minah itu adalah Minah Jadi itu baru Yang dianggap oleh Beberapa orang Itu adalah bukan Termasuk wilayah Minah Tapi Pemerintah Arab Saudi Muasasasah Memang membuat Tenda di sana Dan sudah beberapa kali Kementerian Agama Tidak hanya Tahun ini Atau tahun lalu Tahun sebelumnya pun Juga kita meminta Karena secara fisikal Orang Indonesia Itu lebih kecil Dibanding dengan Negara lain Negara lain Seperti Iran Turki Dan Negara-negara yang punya Postur tubuh Yang gede itu Ya kita minta Maksimal 4 km Tapi itu Tidak dikabulkan Oleh Muasasasah Kenapa Tidak dikabulkan Ya karena Memang pendistribusian itu Di Minajadid itu Tidak hanya Indonesia saja Padahal Indonesia Pengirim jemaah haji terbesar Pak Harusnya bergeninya Mungkin harusnya Lebih kuat Seperti itu Ya Tapi khusus untuk Untuk milayah tempat lain Itu karena Minah itu juga Terbatas Jadi memang Keterbatasan Tempat Mau ditempatkan Dimanapun juga Misalnya di Muasim itu Itu sudah seperti Ya Istilahnya berjajar-jajar Seperti Seperti orang yang Mempersiapkan untuk Untuk latihan mati Di situlah Dalam waktu tidur itu Jadi ya Mepet-mepet Begitu Tapi itu dipasilitasi Dengan Tindak permanen Dan AC Kalau di Minajadid itu Seperti itu Artinya di Indonesia sendiri Sudah kemudian Melakukan lobby Kepada pemerintah Arab Saudi Tapi faktanya Dengan jumlah Yang ada kuota Sekarang itu kan 168.800 Itu saja Kondisinya Padat Seperti itu Jadi Memang tidak ada Tindak-tindak yang Lunggar itu Memang tidak ada Dan memang Seperti itu Artinya memang Kondisi kedepannya Antara Mabit Ataupun Maktab-maktab Ke Daerah tadi Lempar Jumroh Akan tetap jauh Untuk jamaah Haji Indonesia Jadi faktanya Mereka tidak Akhirnya tidak Stay di yang Tempat Minajadid tadi Karena kita memilih Hotel itu Di Sisa Di Azizia Kementerian Agama Memilih hotel-hotel Yang dekat Dengan tempat Pelimparan Jamarot Sehingga Sekali penempatan Kemudian Lempar Jamarot Kembali ke hotel Siangnya lagi Lempar Jamarot Atau Asar datang Untuk sampai Pada tengah malam Kemudian Paginya Mulai bergerak Itu untuk Melempar Kembali lagi Ke hotel Itu untuk Mengantisipasi Memang kita Melakukan bargaining Bargaining Apapun juga Tetap kita lakukan Dengan muasa Pak Dirijian PAU Pak Menteri Kebetulan Saya juga sering Ikut Tapi hasilnya Seperti ini Jadi memang Sangat tergantung Pemerintah Arab Saudi Kebijakan Pemerintah Saudi Di dalam Mendistribusikan Penempatan Di tenda-tenda itu Dan tenda-tenda itu Bagus dan Tidaknya itu Juga Atas usulan Yang keras Dari kita Untuk bisa Dilayani dengan Baik Jadi kita Tidak bisa Beli tenda sendiri Beli karpet sendiri Kecuali muasasah Yang menyediakan Tapi negara-negara lain Juga Begitu ya Pak ya Diberikan Apa namanya Tempat juga Yang cukup jauh Jarak tempuhnya Ya makanya Saya tadi Saya sampaikan Bahwa misalnya Yang di Minajadid Yang jauh tadi ya Itu tidak hanya Indonesia saja Tapi ada beberapa Negara yang ada di situ Kita hanya Kebagian 8 maktab Di situ Jumlah keseluruhan Maktab itu Banyak itu Lebih dari 50 maktab Di Minajadid itu Kita kebagian 8 Itu untuk Apa itu namanya Pendistribusian Yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi Melalui muasasah Itu seperti itu Baik Kita ke Pak Ali lagi Pak Ali tadi dikatakan Dari Pak Yassin sendiri Sebetulnya dari Pemerintah Indonesia Dalam hal ini Mungkin kementerian agama Seperti itu Sudah melakukan lobby Bergeni dengan Pemerintah Arab Saudi Tapi di ujungnya Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Yang kemudian Yang menjadi Memberikan keputusan Anda menilai Seharusnya seperti apa Ya memang Jemaah kita ini Paling banyak di dunia Perlu akomodasi Yang cukup besar Sehingga Memang Memerlukan Pelayanan maksimal Jarak tempuh Yang dimaksud tadi itu Adalah Memang untuk bisa Akomodir Jemaah kita Yang luar biasa Banyaknya itu Dan sebenarnya Dari sisi tempat Agak nyaman Agak nyaman Karena tempatnya Agak luas Kemudian Meski Luar minat Tetapi penginapannya Itu relatif Lebih bersih Dibandingkan dengan Jemaah-jemaah lain Hanya saja Persoalan Jarak tempuh itu Jarak tempuh ini Kan Agak-agak jauh Kemudian Seandainya Jemaah itu Di lingkungan Di minat sendiri Itu kan tidak cukup Untuk bisa menampung Jemaah yang begitu besar Hampir Kurang lebih 3 juta jemaah lebih 4 juta jemaah Yang hari yang sama Waktu yang sama itu Memang tidak mudah Kalau tidak ada Tidak ada jalan keluar Dari aspek hukumnya Aspek karyenya Misalnya di minat itu Tidak tenda Tapi dinaikkan lantai Dinaik buat hotel Itu baru bisa Bisa menjawab Salah satu pertanyaan tadi Sepanjang itu tidak Maka akan menimbulkan Persoalan terus-menerus Nah perlukan Iji tihat Para ulama Bagaimana Jika selanjutnya Termasuk juga Di Arafah Arafah itu kan juga Kenapa misalnya Tenda di Arafah itu Bisa Kurang bagus Untuk kejemaah kita Sementara di minat itu Cukup lumayan Di minat cukup lumayan Tetapi dari sisi Permanen Itu di Arafah itu Tidak permanen Sementara Tutup pasar setiap musim Sementara di minat itu Bisa Bisa apa namanya Bisa permanen Itu yang perlu juga Menjadi perhatian Kita bersama-sama Ini Pak Soal yang di Arafah ya Pak Kita tahu bahwa itu kan Momen puncak haji Justru ada di sana Tapi kemudian Katanya menurut Pak Ali Tahir Itu ada perbedaan Kalau di minat bisa Permanen Tapi di Arafah tidak Ya Jadi memang betul Yang disampaikan oleh Pak Ali Kalau yang di Arafah itu Tidak permanen Jadi begitu Selesai musim haji Dibongkar Dibongkar Dan rata Tapi kalau di minat Selesai musim haji Masih ada Mohon maaf Jadi Katakanlah Prasarana AC nya Juga tetap di situ Sudah bagus Hanya memang Tempatnya terbatas Bagaimana Kita bahas bersama tadi Bahwa solusinya Beberapa kali Kita juga meminta Bagaimana Seandainya itu Di minat itu Ditingkat Kemudian di Arafah itu Dibuat permanen Seperti yang ada di minat Oke Sudah ada permintaan Ke pemerintah Sudah ini Beberapa kali itu Menyampaikan seperti itu Dan lagi-lagi jawabannya Dari pemerintah Lagi-lagi jawabannya Ya Dengan fakta yang kita alami Setiap tahunnya Itu masih seperti itu Mungkin dia beralasan Bahwa Anggaran untuk General P Yang untuk Membiayai Segala prasarana Tindak Karpet dan Dan sebagainya Di Aropa dan Ina itu Memang relatif kecil General P Itu untuk semua negara Per orang itu Kurang lebih Hanya 1026 real Oke Karena Tidak mau meningkatkan Arab Saudi Karena ini kan Masalah ibadah Nanti kalau dinaikan Negara-negara yang Mempunyai penduduk muslim Misalnya di Afrika Yang secara Keekonomian Atau secara ekonomi Mungkin Purchasing power Atau daya beli Masyarakat Yang tidak seperti di Indonesia Kan akan keberatan Tapi kalau kita Bandingkan dengan Jamah-jamah Dari negara lain Pak Yasin Ini kan dikatakan Ada negara Dari negeri jiran Ini lokasinya Jauh lebih dekat Seperti itu Dibandingkan dengan Jamah dari Indonesia Itu bagaimana? Ya Di Malaysia pun Juga ada yang Ditempatkan di Minajadid Di Cina India Juga ada di Minajadid Kita kan juga Keliling ke sana Jadi Menang Strategi Pendistribusiannya Itu merata Di Minajadid Yang jaraknya 7 kilo itu Bukan orang Indonesia Saja Indonesia juga ada Yang ditempatkan Yang 2 kilo tadi 2 sampai 3 kilo Itu di Muaisim Yang melalui Terowongan Minajadid Juga melalui Terowongan juga Tapi itu relatif Lebih Jauh Ada yang setelah Terowongan Itu yang berjarak 4 kilo 3 kilo Itu juga ada Jadi yang disebutkan Pak Ali tadi Ya memang 8 maktab itu Memang cukup besar Jadi kalau isinya itu Misalnya Masing-masing Maktab 600 sampai 700 Kali 8 Itu kan cukup Besar juga Itu jamaah kita Itu yang menjadi Pemikiran kita Dan selalu kita Usulkan Tapi hasilnya Belum Direspon secara Maksimal oleh Pemerintah Kita di segmen berikutnya Akan bicarakan Soal acara tan Kesehatan Tadi belum sempat Kita bicarakan Di segmen selanjutnya Dan pemisah Tetap bersama kami Di lunch talk Terima kasih telah menonton